Hai Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Sang pembela provokator akhirnya menunjukkan wajahnya Tadinya Gerindra lepas tangan berlagak tak mengakui si Tri Susanti sebagai kadernya Tri Susanti juga mengakui dia bukan caleg Selan diwara dadakan demi penyelamatan muka Gerindra Tapi akhirnya si pembela provokator yang punya jabatan elekt di Gerindra Yang juga punya profesi pengompor di media sosial angkat suara Jadi Gerindra dan Mak Susi ini sama-sama kompakan bohongnya Ini mengingatkan kita kerat nasarumpet yang berhasil mengelabui petinggi Gerindra Tapi akhirnya dilepeh padahal sebelumnya dibela matematian Tudingan secara sadis dan seram ke pemerintah sudah dirancang Begitu terbongkar sandiwaranya semua langsung membuang muka di Mak Ratna Kali ini terjadi pula Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon Membela mantan caleg Gerindra yang jadi tersangka ujaran kebencian Dan penyebaran berita bohong pada insiden penghubungan asrama mahasiswa Papua Di Surabaya Tri Susanti alias Susi Fadli yakin Susi tak melakukan aksi rasial kepada mahasiswa Papua Tetapi hanya membela bendera merah putih yang ditemukan patah di selokan Menurut saya bukan dia Tapi kalau ada masyarakat membela merah putih yang dipatahkan dimasukkan kegot kan perlu Ujar Fadli di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 3 September 2019 Ini adalah pernyataan offside dari seorang pejabat yang tanpa menunggu pemeriksaan dan penyelidikan Sudah memastikan bukan Mak Susi Menurut saya Ya situ bukan petugas penyidik Jangan pakai mulut conger yang susah dipercaya Orang tak akan percaya sama Anda Zon Kampain masih komentar Berkaca kepemilaan kekader dan pendukung junjungan mereka yang rata-rata mak-mak yang pembuat hoax Dan terbukti sudah masuk penjara Mak-mak pepes misalnya Apa yang bisa dipercaya dengan tindakan Mak Susi Yang sudah terbongkar segala jurus kebohongannya Ini namanya pengalian isu Sudah jelas aksi bila bendera bukan aksi spontan Tapi adalah aksi yang merupakan ciri khas dari kerindera Terus struktur, masif dan sistematis Tapi dengan alasan yang penuh kebohongan dan kepalsuan Tak mungkin korlap itu nongel begitu saja Padahal tempat kediamannya Jauh tahu-tahu bisa muncul di depan asrama mahasiswa Papua Tak mungkin beberapa ormas beraksi tanpa ada korlapnya Semuanya sudah disekaryokan alias sudah dirancang Dan ada yang memegang komando alias Mak Susi sendiri Fondrizon berlagak pilon dengan pengalian isu soal membila bendera merah putih Sejak keapa nasionalisme membila merah putih muncul dalam diri si Mak Susi Perannya yang menjadi saksi palsu di sidang MK Menunjukkan dia ada kelompok yang terus merusuh bangsa ini Permainan sandiwara bela merah putih mau dimainkan Tapi publik paham bahwa semuanya hanya nasionalisme palsu Semuanya hanya nasionalisme semu Yang hanyalah sandiwara untuk mengadu domba dan menimbulkan kekacauan Di sidang MK mengaku hanya ibu rumah tangga Tapi ternyata caleg DPR di kota Surabaya Dari Parti Gerindra pada pemilu 2019 lalu yang marah-marah sampai heboh karena tak lolos Dia juga merupakan anggota FKPPI yang telah di jabut ke anggotaannya Pencitraan dan sandiwara palsu dirinya makin terkuat ketika dibongkar pula oleh FKPPI tempatnya bernaung Nama ormas FKPPI Surabaya hanya dicatut Kami tidak pernah menginstruksikan untuk menggelar aksi protes di jalan kalasan Kata ketua FKPPI Surabaya Henki Jajang Mencatut berarti bohong kan? Akhirnya dipecat Lihat lagi kebohongannya Kalau dibilang bahwa masyarakat Surabaya terjadi bentrok atau ada teriakan rasis Itu sama sekali tidak ada Jadi kami hanya selama bendera merah putih berkibar Dan tujuan kami hanya itu Dan kami mohon juga pada rekan-rekan Bahwa ormas dan masyarakat Surabaya hanya untuk merah putih Ujar maksusi Tak ada teriakan rasis dan bentrok Percaya? Inilah kebohongan yang mencerminkan kubu oposisi ini lengkat dan lengket dengan propaganda kebohongan Lebih celaka lagi si Fadli Zon terang-terangan membelanya Begitulah tukang bohong akan terus dibela Dan rakyat sudah paham kok Fadli Zon ini justru memihak dan membela sang aktris kebohongan dan sandiwara Fadli beralasan pula dia menyerahkan semua proses secara hukum Ini sama saja menunjukkan bahwa pembelaan Fadli Zon itu sebenarnya pembelaan yang sia-sia Masih berkelit dan ngeles, sandiwara oposisi masih akan berlanjut ke depan Ngeri dengan pejabat yang pemecah belah seperti ini Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Salamara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa